Pemirsa seorang karyawan toko di Pindrang, Sulawesi Selatan, kesetrum listrik tegangan tinggi saat membersihkan atap toko tempatnya bekerja. Korban langsung ambruk setelah kesetrum listrik tegangan tinggi milik PLN. Korban kemudian dievakuasi sejumlah warga dan petugas PLN untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Korban yang sedang membersihkan atap toko tidak menyadari menyentuh kabel yang terbentang di atas toko. Nyawa korban tidak bisa diselamatkan, maksud kami, namun korban mengalami luka bakar di bagian tubuh, kaki, dan juga tangan. Saat ini dirawat di rumah sakit umum di wilayah setempat.